Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mendatangi kantor Gubernur Bengkulu untuk berdemonstrasi. Mereka menuntut agar pemerintah mengkaji kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai memberatkan rakyat. Buruh juga meminta kenaikan UMP yang sesuai serta penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak menciderahkan para buruh di Indonesia. Usai menggelar orasi selama 2 jam, para buruh pun diterima perwakilan pemerintah Provinsi Bengkulu yang berjanji menyampaikan tuntutan para buruh ke pemerintah pusat. Kami sudah terima perwakilan tadi dan akan kami teruskan ke pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan. Di samping itu, Kandisna Keteran juga akan segera turun ke lapangan menugaskan timnya untuk memastikan bahwa para pengusaha yang menjadi mitra pekerja selama ini memang menjalankan kewajibannya sudah tepat sesuai aturan. Yang sampai mereka lah yang, tanda kutip, berbuat nakal tetapi pada kerja lah yang dirugikan. Para buruh mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah masa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tak disampaikan.